TNI Angkatan Laut meresmikan posko pengamanan jalur logistik Ibu Kota Negara di kawasan Darmagalan Albalikpapan. Peresmian dilakukan Lantamal 13 Tarakan, Laksamana Pertama TNI Deni Herman. Posko ini akan diisi enang personil yang akan berjaga secara pergantian untuk memantau pergerakan kapal yang melintas di perairan Balikpapan, Penajam Pasar Utara. Posko ini didirikan bertujuan meminimalisir potensi ancaman dan gangguan distribusi logistik IKN melalui jalur laut, di mana 90 persen pengiriman logistik pembangunan IKN melalui jalur laut. Benda pimpinan TNI, TNI Angkatan Laut, bahwa pembangunan posko ini ditujuan tadi berbahan bentuk respon, khususnya Darmagalan Albalikpapan, untuk mengamankan jalur logistik yang fungsi nanti, untuk mengamankan jalur logistik pada saat pembangunan IKN yang senegasinya. Pengamanannya seperti apa Senti, pola pengamanannya Pak? Kita kan Angkatan Laut punya operasi, operasi yang dilakukan oleh KRI yang berada di sekitar perairan Kalimpanan ini. Nah, di sini, ini tadi kita buat post tadi, saya sudah sampaikan, kita mengamati ini secara visual, ini pun ditambah dengan peralatan elektronik tentunya. Selain posko, patroli jalur laut juga ditingkatkan untuk kelancaran pengiriman logistik. Sampai jumpa di video selanjutnya.